Pemirsa anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Abdullah Taif, menanggapi persoalan sengketa tanah warga di SDN 135 Kota Jambi. Taif menilai konflik tersebut terjadi karena kelalaian pemerintah dalam mengurus legalitas tanah sekolah tersebut. Sekolah Dasar Negeri 135 Kota Jambi yang berada di Jalan Posot RT44 Kelurahan Eka Jaya Jambi Selatan, saat ini dipagari seng dan terancam tidak memiliki akses masuk ke dalam sekolah tersebut. Hal ini terjadi karena tanah tempat sekolah tersebut berdiri diduga bukan milik pemerintah Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Muhammad Taif, menekankan persoalan tersebut merupakan kelalaian pemerintah Kota Jambi yang tidak memberikan legalitas secara jelas kepada sekolah tersebut sehingga menimbulkan konflik yang terjadi seperti saat ini. Dirinya juga meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanpa punya legalitas jelas, nah sekarang timbul konflik. Seharusnya kalau timbul konflik selesaikanlah. Kalau seandainya terhibah, mana? Berita acara bahwa itu dihibahkan. Ya kan? Nah kalau seandainya sekarang ini statusnya belum jelas, belum dihibahkan. Urus. Kalau memang gitu ada bukti-bukti lain dari masyarakat, mungkin dari tokoh-tokoh adat, atau dari ketua IRT, dari lurah, ada bukti juga bahwa itu sudah dihibahkan. Nah persoalannya adalah mereka masih negang setetika. Setetika masih sama dia. Kalau tidak tutupnya tidak kanku. Bisa-bisa bahwa itu. Karena legalitas itu memang tidak bisa sama dia. Bangunan itu memang memiliki pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah membangun tanpa mempunyai kekuatan hukum tetap? Diketahui sebelumnya, sertifikat tanah sekolah tersebut masih beratasnamakan Nidar Sefriatita yang terbit di tahun 1995 dengan nomor sertifikat 3485 dengan luas keseluruhan yakni 3.600 meter persegi. Sedangkan tanah yang dibangun sekolah tersebut seluas 2.000 meter persegi dan sisanya tinggal seluas 1.600 meter persegi. Lilis Carlina, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!